Bukan hanya berkuar-kuar di jalan, tapi harus berkebun, menafkai hidup. Sambil memperjuang hak sebab Papua bebaskan diri dari Indonesia, kelonial Indonesia. Sambil memperjuang hak sebab Papua bebaskan diri dari Indonesia. Kita berjuang itu harus bekerja berkebun, harus ada kerja sampingnya, lebih modal. Kalau tidak itu penjaja akan menguasai bidang bisnis dan ekonomi. Siap, Tuan Abel, saya sampaikan bahwa nanti video ini akan saya upload ke Youtube. Biar akad Papua tahu bahwa berjuang bukan hanya duduk-duduk. Atau teriak-teriak, tapi harus berjuang itu melalui keringat diri sendiri. Dia sambil meminta siapapun, kasih sayang dari siapapun. Harus ada keringat diri sendiri, harus memperjuangkan keadilan. Membahaskan tanah, tanah dari kelonial yang menganjam rakyat Papua itu harus mempunyai alternatif sendiri. Selamat siang. Hari ini kita mempersiapkan apa? Hari ini, pampret-pampret yang kawan-kawan sedang bersediakan. Ini dari teman-teman. Teman-teman mempersiapkan pampret, ini salah satu kita punya. Teman-teman yang gambar, Tuan Vektor Demo. Yang ini banyak tulisan tentang peluang rasisme. Persiapkan pampret, ini untuk luar berdiri di belakang kolonial Indonesia. Ini dalam tulisan melawan rasisme, rakyat Papua bukan pelaku rasisme. Bersama, rakyat Papua. Korban rasisme. Tuan Vektor Demo. Hari ini, sedang menulis pampret untuk tujuan untuk kapan. Halo, para pemirsa yang sedang menonton. Kami dari gerakan mahasiswa pemuda dan rakyat Papua. Rasisme itu masih subur di berbagai bidang yang ada di Indonesia. Termasuk di pengadilan. Itu benar-benar rasisme itu terbukti. Terbukti salah satunya dari kasus Fikri Emo. Di mana putusan hakim yang tidak di pihak pada kebenaran. Hormat-hormat. Hormatnya di pengadilan itu terlihat bahwa hukum itu diperjualbelikan. Pihak pengadilan, baik itu hakim, sendiri tidak minta hati aturan-aturan atau konstitusional yang menjamin di Republik ini. Dan itu benar-benar hakim yang pelacurkan kebenaran itu sendiri. Hukum itu sendiri. Demikian para pemirsa. Apakah bangsa Papua masih harapan untuk Indonesia? Ada penuh harapan untuk tinggal di Indonesia? Baik, itu biar langsung. Kami rakyat Papua dari Sorong sampai Samarai dengan terbuka katakan bahwa selama orang Papua sama-sama dengan Indonesia tidak akan masa depan. Maka saat ini kami membuktikan bahwa Tuang Victor ini bagian dari para korban rasisme. rakyat Papua. Dan dia sama-sama dengan rakyat Papua melawan rasisme. Rasisme adalah musuh bersama. Bukan saja rakyat Papua, tapi semua manusia yang di muka bumi. Maka dengan itu, kami tetap melawan rasisme dan menyatakan bahwa Indonesia adalah penjajah. terkini memalami, Kita sudah menunggu decide